Arus listrik sebanyak 9.650 kolom selama beberapa waktu dialirkan melalui satu larutan perak nitrat 1 molar dalam sebuah sel elektrolisis. Bila kedua elektroida dibuat dari platina, volume larutan dianggap tetap berapa pH larutan setelah elektrolisis selesai. Kita buat di sini, datanya diketahui yaitu arus listrik yang dialirkan sebanyak 9.650 kolom. Jadi walaupun arus listrik biasanya yang kita ketahui itu ampere, tapi kalau diketahui dalam satuan kolom, kita lihat rumusnya ya, jadi mol elektron itu rumusnya I kali T per 96.500. I kali T ini nama lainnya adalah Ki, muatan. Jadi kita bisa langsung memasukkan, walaupun diketahuinya arus listrik, sebenarnya sudah dikalikan dengan waktu menjadi kolom. Jadi kita langsung ganti ini semua menjadi Ki, besaran 9.650 per 96.500. Hasilnya adalah 0,1 mol. Kalau kita buat reaksinya, Ag, NO3, itu ada Ag plus dan NO3 min. Untuk reaksi di kathode, kita tuliskan Ag, karena dia termasuk logam lain. Di sini hafalannya itu kathodenya ya, kathodenya itu termasuk ion logamnya, termasuk logam lain. Berarti kita penulisannya seperti ini. Berarti Ag plus tambah elektron menjadi Ag. Dan untuk anode-nya, anode-nya itu NO3 min, jadi termasuk ion sisa asam, yang kita tulis berarti 2H2O menjadi 4H plus tambah 2 tambah 4 elektron. Nah, untuk mencari pH, berarti berhubungan dengan H plus di sini. Yang kita ketahui yaitu ada mol elektron sebesar 0,1 mol. Jadi sebenarnya, tujuan kita mencari H plus di sini molnya berapa, tapi mol elektronnya sudah diketahui, jadi kita tidak perlu memakai kathode ya. Yang kita pakai yaitu di mol elektron, karena mol elektron ini adalah mol yang terjadi akibat dari elektrolisis. Jadi diketahui di soal adalah 1 liter larutan, peraknya 1 molar. 1 liter ya, karena dibuat dalam larutannya 1 liter, dan perak nitratnya 1 molar, ini adalah data bahwa perak nitrat itu memiliki konsentrasi 1 molar. Tapi data yang akurat yaitu di sini diketahui yang kita bisa cari yaitu mol elektron, karena mol elektron ini adalah yang terjadi dalam sel elektrolisis. Jadi kita langsung memasukkan di sini 0,1 mol, berarti untuk H plusnya, karena dia koefisien yang sama-sama 4, di sini 4, di sini 4, berarti nilainya juga sama 0,1 mol. Nah, mencari molarnya dari H plus, rumusnya adalah mol dibagi volume, di mana molnya 0,1, volumenya 1 liter. Jadi besarnya juga 0,1 molar, karena volume larutan katanya dianggap tetap. Kemudian kita cari, untuk mencari pH, itu rumusnya adalah min log dari konsentrasi H plus. Jadi sama aja min log, konsentrasinya 0,1, yaitu 10 pang min 1, kalau kita buat pangkat. Berarti nilainya adalah, ingat sifat logaritma ya, ini bisa ke depan ya, jadi min 1 kali min 1, jadi pH-nya adalah besarnya 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Terima kasih.